Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya untuk memastikan proyek-proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional bisa segera dikerjakan dan diselesaikan. Saat memimpin rapat terbatas, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmena Sution mengevaluasi jalannya proyek-proyek strategis nasional. Selanjutnya, proyek-proyek yang sudah berjalan tapi belum juga rampung sampai tahun lalu harus segera diselesaikan. Proyek yang akan dilaksanakan tahunnya harus segera dieksekusi. Presiden ingin proyek strategis nasional harus berdampak terhadap penurunan biaya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, proyek strategis nasional harus terintegrasi dan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya program tersebut. Pemerintah juga berharap masyarakat ikut mengawasi dan menjaga pelaksanaan proyek strategis nasional. Tentu itu, PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah, misalnya tol laut. Harus dipaksikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik berdampak pada turunnya harga-harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat, terutama di daerah-daerah kepulauan. Selain itu, saya juga ingin menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan, agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, sehingga muncul dan tumbuh berasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi, memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Serta tidak kalah pentingnya, yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut.